Diri Masjid Jamil Al-Fasad yang sudah mewakafkan harganya, mewakafkan tanahnya, mewakafkan tenaganya, mewakafkan ilmunya, mewakafkan otaknya, mewakafkan semua orang kebaikan Masjid Jamil Al-Fasad. Semoga Allah menjadikan amal dayahnya sebagai tabungan di akhirat. Semoga Allah menjadikan amal ayatnya, mewakafkan al-Fasad. Semoga Allah menjadikan amal ayatnya, mewakafkan al-Fasad. Semoga Allah menjadikan amal ayatnya, mewakafkan al-Fasad. Dimana saja kita dan dalam kondisi apapun kita, maka kita harus mempertahankan, menetapkan risan ini, Diri Masjid Jamil Al-Fasad ini, diatukan jujur. Kenapa? Karena ternyata, jujur-jujur, pintu. Pintu. Pintu pertama menuju ke bahagian. Nah ini banyak susah. Ini cukup banyak susah. Asin ku tajliburi, jujur itu, tajlibu dan penarik apa jujur, arifu. Bukan di kramen ya, tapi sifat jujur itu lenggem di dalam dirinya. Kita sering baca manaki, dengar ya, manaki-manaki di Tuhan kita. Itu berombolan, merampok, semuanya obat. Bukan sekedar obat, jadi warna. Gara-gara itu, gara-gara itu obat. Bukan di kramen ya, asin ku, apa tadi? Asin ku, pasin ku nulisan di awal usaha. Manu allah simpuhu, allah sodi ku. Dapun orang yang sedikit, apa? Silpuhu jujurnya, allah maka sedikit. Apa? Siapa? Sodi ku, temannya. Orang kalau yang sedikit-sedikit boho, sedikit-sedikit nambah yang ucapannya, sedikit-sedikit ngurangi yang ucapannya, setiap orang yang sedikit, jujurnya maka kawannya sudah sedikit. Kawannya, banyak-banyak, cuman gaya-gaya hati. Hati-gaya walaupun orang lain, karena selalu kehidupan yang membuat orang-orang, Alhamdulillah. Luihi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati